Selamat malam, Bapak-Ibu dan Saudara sekalian. Kenakan seturuh perhidahulu, nama saya Romo Gifasito. Saya berasal dari Ringsewo, Lampung. Dan selama ini saya berdugas di parogi Santo Thomas More di Toronto, Kanada, dan juga di parogi Auladi Road of Broussery. Baiklah itu perkara singkat saya, kita sekarang mulai dengan acara kita. Kita sekarang ini memasuki masa Prapaskah yang dibuka dengan perayaan Hari Rabu Abu. Dimana pada hari itu kita menerima Abu di dahi atau di kepala kita. Apa maksudnya dengan penggunaan Abu di dahi atau di kepala itu? Hal ini untuk menunjukkan kerendahan hati kita kepada Tuhan bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Maka tujuan akhir dari masa ini adalah pertobatan dan perubahan hidup sebagai murid Yesus. Ada hal yang menarik dan penting kalau kita mau membaca dari kitab perjanjian lama, Satu Makkabe bab 3 ayat 47 dikatakan demikian. Pada hari itu juga berpuasalah mereka berpakaian karun dan menaburkan debu di atas kepalanya, serta menyobek pakaiannya. Kita tahu Makkabe atau disebut melengkapnya Judas Makkabe. Ini adalah tentara jenderal orang-orang yang jadi pada zaman itu. Pada saat mereka memasuki kota Misbah, mereka menyadari bahwa di tempat ini sebenarnya ada dulunya. Sebelum Israel jatuh ke tangan penjajah, mereka punya tempat ibadah di Misbah. Dan pada saat Judas Makkabe dan tentaranya memasuki kota Misbah, mereka berada di tempat itu, tempat reruntuhan ibadah mereka. Maka melihat itu, mereka menjadi sedih. Dan pada saat itu juga Makkabe mengajak tentaranya untuk pada hari juga berpuasalah mereka. Berpakaian karun dan menaburkan debu di atas kepalanya, serta menyopek pakaiannya. Jadi, meropek pakaian merupakan suatu tanda siri, tanda berkabung, tanda penyesalan. Namun dalam kasus ini mereka bukan hanya berpuasa dan berdoa, mereka juga menaburkan abu di kepala mereka. Sebagai tanda penyesalan atas dosa yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka, sehingga sampai tempat ibadah mereka diruntuhkan. Dan inilah yang kemudian pemakaian abu ini kemudian juga diterapkan, kita pakai di dalam guza katolik sampai hari ini. Di dalam tradisi orang Yahudi, berpuasa tidak hanya ditandai dengan penaburan abu atau pemakaian karung guni. Akan tetapi ditandai juga dengan berpaling ke kehidupan yang menjauh dari Tuhan, kepada kehidupan yang lebih mendekat dengan Tuhan, yang tentu saja disertai juga dengan perbuatan amal baik kepada orang lain. Lalu, apa yang dilakukan oleh kerja katolik di dalam masa Prapaska ini? Dalam tradisi katolik ada dua hal yang kita lakukan, yaitu puasa dan pantang. Lalu, Romo, apa bedanya puasa dan pantang? Puasa dalam kerja katolik adalah makan sekali kenyang. Tapi ingat, jangan dibalik. Jangan dibalik menjadi makan kenyang sekali. Itu beda artinya. Jadi makan sekali kenyang. Dan itu kita bisa memilih mau kenyang pagi hari, jadi sarapannya satu peri penuh boleh, mau pilih siang juga boleh, mau pilih yang malam juga boleh. Eh, pokoknya yang penting makannya sekali saja yang kenyang. Dan puasa katolik ini juga tidak 40 hari, tetapi yang disebut puasa itu hanya dua hari. Rabu-abu dan Jumat Agung. Konsep berpuasa dalam kerja katolik ini tentu berbeda dengan konsep puasa di dalam tradisi saudara-saudara kita muslim. Bagi mereka, puasa berarti tidak makan dan minum dari subuh sampai dengan makhrib. Dan dijalankan penuh selama satu bulan. Jadi kalau kita lihat sepintas, puasa kita sebenarnya sangat-sangat ringan. Cuma dua hari, pokoknya. Rabu-abu dan Jumat Agung. Tapi tentu saja kalau mau berpuasa selama 40 hari, ya boleh saja. Tapi yang wajib itu hanya dua hari. Sedangkan pantang adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran. dengan kesadaran, dengan kemauan, dan pilihan yang bebas. Untuk tidak melakukan sesuatu yang sangat kita senangi. Atau yang biasanya kita lakukan setiap hari. Pantang kita lakukan selama masa Paskan, berarti selama 40 hari. Sekali lagi, gereja menyerahkan bentuk dari pantang itu pada keputusan pribadi kita. Jadi tidak ada harus pantang ini dan ini. Tidak. Hanya gereja mengajak kita untuk paling tidak hari Jumat pantang daging. Tapi ini masih bisa didepatkan juga. Kalau orang di tempat saya tinggal ini di Toronto, Kanada, orang setiap hari makan daging. Jadi kalau hari Jumat pantang daging itu agak berat, karena kebiasaan makan daging. Kalau kita di Indonesia mungkin bagian tinggal di Palai Mbang mungkin lebih baik. Cuma pantang tidak makan mie pansit. Atau mie medan atau apa. Atau empak-empak itu mungkin lebih berat. Atau pantang nasi itu lebih berat. Tapi sekali lagi, gereja tidak menentukan, oh harus ini. Pertanyaan saya sekarang adalah, apa bedanya antara pantang dengan diet, dengan diet? Ada yang mau menanggapi? Diet dipaksa, Rob. Diet dipaksa, ya? Pantang juga dipaksa. Pantang kan boleh iya, boleh tidak. Tujuannya beda. Betul. Jadi tujuannya beda. Kalau diet, tujuannya adalah saya tidak makan gula, moreg gula, Itu biasa tujuannya untuk? Diet waktunya bisa lama, bisa seumur hidup. Jadi tujuannya yang berbeda memang. Kalau diet itu kan tujuannya untuk menguruskan badan misalnya, atau untuk membuat tubuh kita sehat. Itu tujuannya untuk dicapai. Jadi kalau misalnya, saya menguruskan badan, kalau sudah kurus badannya, ya sudah berhenti. Karena tujuannya tercapai. Kalau puasa itu lain. Jadi kalau per diet itu pantang makan, itu sebagai tujuan yang harus dicapai. Sedangkan pantang itu lain. Pantang itu hanya menghindari makan, atau tidak mengurangi Facebook, dan sebagainya. Itu hanya sebagai sarana yang kita pakai. Karena tujuan yang dicapai adalah perubahan itu. Perubahan sikap kita. Bagaimana pantang mematikan kaking dan daging. Jadi tujuannya yang berbeda. Puasa atau pantang tujuannya tidak, yang dicapai bukan berhasil tidak makan coklat, tidak makan gula, garam, dan sebagainya. Tetapi perubahan itu. Maka pantang hanya sebagai sarana. Yang akan kita pakai untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan diet itu tujuan yang dipakai dengan pantang segalanya. Artinya kita mungkin sukses tidak makan coklat selama 40 hari. Kita sukses tidak makan garam 40 hari. Tetapi kalau tidak ada perubahan hidup, maka pantang atau kuasa boleh dikatakan gagal total. Jadi kegagalan itu dilihat dari apakah selesai 40 hari itu ada perubahan hidup kita terhadap sesama, terhadap Tuhan, dan sebagainya. Lalu pantang macam apa yang perlu kita lakukan? Di dalam bacaan misah hari ini yang diambil dari Yesaya bab 58 ayat 9b-14, itu bacaan misah hari ini. Di sana sebenarnya bacaan ini menggambarkan tentang bagaimana memperoleh kehidupan yang sejati. Kesalahan yang sejati. Dan itulah tujuan dari pantang dan pasir kita. Mencapai kesalahan yang sejati. Nah, maka di dalam Yesaya bab 58 ini, akan saya baca bacaannya demikian. Apabila engkau tidak lagi mengenakan ku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan cari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, dan tidak melakukan urusan mempadari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus-urusanmu atau berkata omong posong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari pemilik puasa Yaakub, Bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi Bapak-Ibu dan saudara sekalian, di sini saya memberikan sangat jelas bagaimana memperoleh hidup, bagaimana hidup yang salah. Bacaan ini diambil pada hari ini dalam masa Prapaska, tentu arahnya adalah bahwa melalui bacaan ini, kita diajak untuk bagaimana mengisi puasa dan pantang kita. Maka kalau ini konteksnya puasa dan pantang kita, maka yang bisa kita renungkan adalah berdasarkan bacaan ini, saya memberikan solusi atau memberikan suatu inspirasi bagi kita apa yang harus kita lakukan selama masa puasa dan pantang ini. Pertama dikatakan, tidak mengenakanku pada orang lain. Dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, artinya bahwa kita tidak menjadi beban, membebani orang lain, menjadi masalah bagi orang lain. Itu pertama, itu bisa kita isi dalam masa puasa ini. Karena kita mempunyai kecenderungan untuk membebani orang lain, menyakiti orang lain, menjadi masalah bagi orang lain. Itu salah satu pantang yang lebih sulit daripada pantang coklat atau pantang garam dan sebagainya. Kedua, bisa juga memberikan petunjang lain, tidak menunjuk-nunjuk dengan jari dan memfitnah. Kita mempunyai kebiasaan gosip. Gosip itu kan paling gampang yang kita lakukan. Saya juga karena suka gosip juga, sama. Itulah kelemahan kita. Begitu kita kumpul satu, dua, tiga orang atau lima orang, itu kan kalau sudah mulai gosip, sudah susah untuk diputus. Kita jadi terlipat di dalamnya. Maka di dalam masa pantang dan puasa ini, mungkin baik kalau kita tidak memfitnah orang. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi bagi yang membutuhkan. Jadi berbagi, beramal kasih. Dan kita di Indonesia mempunyai kebiasaan ada aksi kuasa pembangunan. Saya nggak tahu masih ada apa tidak, tapi itu kebiasaan yang ada waktu saya masih ada di Indonesia itu. Saya kira itu bagus untuk kita kembangkan juga di dalam masa puasa ini. Yang lain, saya juga mengatakan, Meringatkan orang yang tertindas. Jadi kesediaan untuk membantu orang yang sedang bermasalah, baik materi maupun orang yang bermasalah terhadap banyak masalah dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya masalah materi, masalah keluarga dan sebagainya. Kesediaan untuk meringankan orang yang tertindas, orang yang bermasalah, orang yang berbeban, itu adalah salah satu bentuk juga pantang yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kalau tadi yang tidak mengenakanku pada orang lain, tidak menunjuk-nunjuk dengan jari dama fitnah, memberi bagi yang membutuhkan, Meringatkan orang yang tertindas, itu dalam konteks relasi kita dengan orang lain. Kemudian pada ayat 13-14, Bisa menegakkan juga pantang dan puasa itu juga harusnya mengarah juga bagaimana membangun relasi kita dengan Tuhan. Maka dikatakan tekun dalam beribadah. Misah hari Minggu. Saya tidak tahu situasi di Indonesia sekarang dengan Covid, dengan Omicron ini, apakah gereja sudah dibuka penuh atau belum. Tapi yang jelas kalau kita di Kanada sudah dibuka sejak tanggal 1 Maret, gereja sudah normal kembali. Jadi boleh bekerja tanpa harus mendaftar dan sebagainya. Kereja boleh penuh. Nah, kalaupun di Indonesia masih, karena virusnya masih tinggi, Amerika masih tinggi, karena ada misa online, bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk juga join dengan misa online. Tapi kalau sudah dibuka, karena sudah terlanjur enak, kalau misa online itu kan bisa santai, bisa duduk-duduk, ambil ngopi-mopi, ambil misa. Jadi kalau gereja sudah buka, kita harus pergi ke gereja. Karena misa online itu bagus doa, tapi bukan misa sebenarnya. Doa yang disebut misa dalam arti sebenarnya ya partisipasi langsung di dalam gereja, ketemu dengan Yesus, menemukan Teguh Kristus, dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan oleh saya. Lima hal yang bisa kita gunakan untuk mengisi masa kuasa dan pantang kita. Nah sementara itu, Paus Franciscus juga mengajak kita untuk mengisi masa kuasa dan pantang ini dengan tidak hanya melakukan pantang makanan. Dia mengatakan tidak hanya melakukan pantang coklat, minuman keras, merokok, karbohidrat, lemak-lemak, dan sebagainya. Tapi Paus Franciscus memiliki ide yang berbeda untuk mengisi masa kuasa dan pantang ini yang menurut saya persis seperti yang dikatakan yang kita baca pada hari ini dari Yesai. Lebih menekankan bagaimana kita membangun relasi kita dengan orang lain dan juga membangun relasi kita dengan Tuhan sendiri. Menurut Paus Franciscus, puasa tidak harus menjadi ganggal. Lalu Paus Franciscus mengutip mistikus di awal kekristenan, yaitu namanya Johannes Christos Thomas. Johannes Christos Thomas mengatakan, tidak ada tindakan kebajikan bisa menjadi besar jika tidak diikuti dengan keuntungan bagi orang lain. Jadi tidak peduli berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk puasa, tidak peduli berapa banyak Anda tidur di lantai keras dan makan abu, dan mendaraskan terus menerus doa pujian. Jika Anda tidak melakukan perkuatan baik untuk orang lain, Anda tidak melakukan apapun yang besar. Nah itu dari Johannes Christos Thomas. Tentu saja Paus Franciscus dengan ini tidak ingin mengecilkan peran pengorbanan di dalam masa Prapaska. Prapaska adalah waktu yang baik untuk penebusan dosa dan penyangkalan diri. Tetapi sekali lagi, beliau mengingatkan kita bahwa kegiatan ini harus benar-benar memperkaya orang lain. Dia mengatakan, saya tidak percaya tindakan kasih tanpa pengorbanan dan tanpa rasa sakit. Jadi tidak ada tindakan kasih tanpa pengorbanan dan tanpa rasa sakit. Kalau kita betul mau berbuat kasih, ya ada pengorbanan, ada rasa sakit di sana. Itu yang dikatakan oleh Paus Franciscus. Jadi jika kita akan berpuasa dan berpantang, apapun itu bentuknya. Paus Franciscus menunjukkan kepada kita bahwa daripada kita menghindari makanan dan sebagainya, lebih baik kita berpuasa pada ketidakpedulian terhadap orang lain. Beliau menegaskan, ketidakpedulian terhadap sesama dan terhadap Tuhan juga merupakan godaan nyata bagi orang Kristen. Setiap tahun selama masa Prapaska, kita perlu mendengar sekali lagi suara para nabi yang menangis dan meratap dan mendengar masalah hati nurani kita. Beliau mengatakan, dia menyebut hal ini sebagai globalisasi ketidakpedulian. Setiap kali kehidupan batin kita menjadi terjebak dalam kepentingan dan keprihatinan sendiri, tidak ada ruang lagi bagi orang lain, tidak ada tempat bagi masyarakat miskin, suara Tuhan tidak lagi terdengar. Suka cintanya tidak lagi dirasakan. Dan keinginan untuk melakukan hal yang baik memudah. Kita akhirnya menjadi tidak mampu mempunyai perasaan welas asih pada tangisan kaum miskin. Menangis kesengsaraan orang lain dan merasa tidak perlu untuk membantu mereka. Seolah-olah semua ini adalah tanggung jawab orang lain dan bukan milik kita sendiri. Itulah paus kita mengenai puasa. Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk belajar bagaimana kita mencintai lagi Yesus, yang adalah tokoh protagonis yang besar pada masa suci ini. Yesus telah menunjukkan kepada kita jalan bagaimana bertubuh dan berkembang dalam kasih. Dia tetap mencintai orang yang membencinya, bahkan dia mendoakan orang yang membunuhnya. Bapak ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam dia Allah turun ke dunia untuk membawa semua orang. Dalam hidupnya dan pelayanannya tidak ada yang dikecualikan. Di dalam masa Prapaskah ini pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apa yang Anda dan saya akan korbankan untuk masa Prapaskah ini? Saudara-saudari, jika Anda dan saya ingin mengubah tubuh kita, mungkin permen, coklat, gula, makanan berlemak, dan sebagainya adalah yang perlu kita hindari. Tetapi jika Anda dan saya ingin mengubah hati kita, waktu dan pantai yang lebih sulit sangat diperlukan. Jangan jalan sempit ini berpasir, tetapi tidak steril. Ini akan membuat ruang dalam diri kita untuk mengalami cinta yang bisa membuat kita utuh dan membebaskan kita. Saya mau membaca 11 rekomendasi, 11 hal puasa yang direkomendasikan oleh Paus Franciscus. Pertama, puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang, dan ubahlah dengan kata-kata yang manis dan tentu. Yang kedua, Paus merekomendasikan puasa kecewa atau tidak puas, dan penuhilah dirimu dengan rasa syukur. Karena dalam kehidupan kita, kita selalu tidak pernah puas dengan apa yang kita punya. Kita kecewa. Kampang sekali kita kecewa. Dalam masa puasa ini, ayo kita puasa kecewa. Puasa tidak puas. Kita ganti itu dengan selalu mensyukuri berkat yang Tuhan berikan pada kita. Yang ketiga, ini yang paling sulit saya kira, puasa marah. Dan penuhilah dirimu dengan sikap taat dan sabar. Siapa sih nggak pernah marah. Keempat, puasa pesimis. Penuhilah dengan optimis. Kelima, puasa khawatir. Penuhilah dirimu dengan percaya pada Tuhan. Keenam, puasa meratap atau mengeluh. Dan nikmatilah hal yang sederhana dalam kehidupan. Kita nggak lama sekali mengeluh dan meratap atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam masa puasa ini, stop. Saya tidak akan mengeluh. Apapun yang terjadi, akan saya terima. Saya nikmati dan saya jalani. Ketujuh, puasa stres. Penuhilah dirimu dengan doa. Kedelapan, puasa dari kesedihan dan kepahitan. Penuhilah hatimu dengan sukacita. Kesembilan, puasa egois. Gantilah dengan bela rasa pada orang lain. Kesepuluh, puasa dari sikap tidak bisa mengampuni dan balas dendam. Gantilah dengan pendamaian dan pengampunan. Ini juga terlalu berat. Apalagi mengampuni orang yang terus-terusnya menyebelin kita, nyakitin kita. Itu kan nggak gampang. Orang mau sekali dua kali saya bisa ngampuni. Empat kali, sorry lah ya. Dalam masa puasa ini, ayo kita bisa mengampuni mereka. Dan buang rasa dendam dalam diri kita. Kesebelas, puasa ngomong banyak. Kita sering ngomong banyak. Seperti saya hari ini ngomongnya terlalu banyak. Penuhilah dirimu dengan keningan dan sikap sedia mendengarkan orang lain. Itu 11 rekomendasi dalam kita mengisi puasa dan pantang dari Paus Franciscus. Yang kurang lebih sama dengan yang kita baca dari Yesaya 58 tadi. Saya kira ini saja dulu. Semoga bermanfaat. Dan sekarang waktunya saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih.